Intro Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, senang sekali. Kali ini saya Roby Sovanamin berada dalam satu program Mitra Bisnis. Nah tentunya Anda bisa menyaksikan program ini di Satellite TV di seluruh wilayah Banyumas Raya bahkan sampai ke wilayah Purworejo ataupun sampai ke wilayah Berpes. Nah tentunya dalam program Mitra Bisnis kali ini, saya ingin melihat atau mendiskusikan tentang kondisi perekonomian hari ini. Di mana kita baru saja melewati pandemi, kemudian ada krisis yang kalau kita tahu di sekitar kita banyak pemutusan hubungan kerja, PHK. Banyak kemudian mereka yang tadinya bekerja kemudian berhenti karena usahanya sudah tidak berjalan. Nah terkait dengan kondisi itu pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyikapi masalah ini. Nah tentunya untuk melihat lebih jelas ya seperti apa dinamika dalam bisnis, entrepreneur, saya sudah bersama narasumber Pak Haji Nanang Anggoro. Pak Nanang ini entrepreneur muda yang bisnisnya cukup banyak, jadi nanti saya bisa ngobrol tentang banyak hal bisnis yang kemudian menjadi inspirasi mungkin ya bagi pemirsa sekalian. Langsung saja Pak Haji, kalau kita melihat bisnis yang kemudian hari ini bisa bertahan, Pak Haji sebagai pelaku bisnis mungkin bisa dijelaskan pernah melakukan bisnis apa saja dan di tengah pandemi dan krisis ini yang cukup bisa survive yang seperti apa? Bicara pengalaman di dalam bisnis, saya ada beberapa bisnis. Yang pertama ada transportasi berupa persewaan kendaraan ke beberapa perusahaan. Terus saya bisnis ini trailer, peronton untuk muat barang dari Jakarta sampai ke Jilacap, Jilacap ke Jakarta atau ke Jawa Timur. Berikutnya lagi ada jual-beli aksesoris dan handphone. Berikutnya lagi yang saat ini saya fokus adalah di bisnis minimarket atau retail kebutuhan sehari-hari. Yang selama ini dijalani? Nah dari beberapa jenis bisnis ini, tentunya tantangan dan ini ya, challenge itu sendiri-sendiri ya, masing-masing bisnis punya tantangannya sendirilah. Nah dalam perjalanannya, apalagi kemarin pandemi, bisnis transportasinya seperti apa? Kemudian bisnis ponselnya mungkin bagaimana gitu? Ya, kalau berbicara bisnis transportasi, secara profit keuntungannya jauh lebih besar dari yang lain. Akan tetapi energi yang dikeluarkan itu jauh lebih besar dan resiko-resikonya lebih besar. Di mana karyawan keluar masuk, di mana karyawan nyuri, di mana tagian tidak dibayar dan sebagainya. Yang pada akhirnya, hasil akhirnya bisnis itu agak kurang menjanjikan untuk kita wariskan ke anak cucu, atau secara perhitungan itu agak susah dikalkulasikan dan bisa diterima oleh pihak ketiga, baik oleh perbankan atau yang lain. Nah berikutnya lagi kalau bisnis handphone. Di saat saya masuk ke bisnis jual beli handphone itu memang ada migrasi, di mana masyarakat itu dipaksa buat yang tadinya pakai kartu 3G menjadi 4G, di mana dulu handphone itu masih 3G yang otomatis dia harus beralih ke 4G. Di situlah letak peluang yang sangat besar. Kalau berbicara hari ini agak sangat susah buat berbicara ada profit yang konsisten. Dan saya tidak melihat masa depan di bisnis handphone tersebut, karena selain tadi keluar masuk karyawan, terus teknis-teknis pembayaran atau tidak tersampai target dan lain-lain itu, di bisnis yang dua saya sebutkan tadi memang cukup membuat saya stres. Nah kalau bisnis minimarket, kebetulan saya ada dua pola, yaitu yang saya kelola sendiri dan ada yang kita franchise dengan perusahaan skala nasional. Nah di sana, puji Tuhan, Alhamdulillah, dua bisnis itu menarik. Tinggal nanti bapak ibu masyarakat yang lihat di sini maunya seperti apa. Apakah akan dikelola sendiri? Mungkin dari sisi keuntungan itu akan lebih besar, akan tetapi resiko barang hilang, resiko barang expire, dan sebagainya di operasionalnya itu cukup membutuhkan energi yang cukup lumayan besar. Nah kalau berbicara bisnis yang kita franchise itu agak lebih mudah dan secara hitungan, secara brand dan semuanya itu, pengalaman saya itu jauh lebih menarik. Ini bisnis retail ya? Ini baru atau memang sudah lama? Atau pas kondisi pandemi kemudian ini menjadi salah satu opsi bisnisnya? Ya, jadi saya sudah mempunyai toko minimarket yang franchise itu sudah berumur 12 tahun yang lalu. Artinya saya sudah memiliki itu, akan tetapi di saat pandemi awal dulu itu baru saya maksimalkan. Artinya 3 tahun yang lalu baru saya maksimalkan kembali. Kenapa? Karena di saat posisi ada COVID itu, kita kebingungan menentukan sikap akan berbisnis apa. Alhamdulillah waktu itu di minimarket yang berjaring tersebut, bukannya omsetnya turun malah baik. Nah, seiring dengan perkembangan itu, kita coba mencari celah atau setiap bisnis itu ada kekurangan dan kelebihannya. Salah satu kalau berbisara bisnis minimarket itu adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Dimana kalau lokasinya tepat, walaupun permodalnya sama, itu hasilnya bisa sangat jauh berbeda. Hmm, gitu. Lokasi, 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 gitu. Dengan adanya pandemi, mungkin sebelumnya tidak begitu dilirik ya. Kalau dalam bisnis kan mungkin, wah keuntungannya nggak wow gitu kan. Betul. Tapi kalau setelah pandemi, di saat bisnis yang lain nggak jalan, malah ini bisa bertahan sih. Betul. Jadi adanya pandemi ini, jujur saya pribadi merasa diingatkan oleh Tuhan. Yang pertama, di dalam bisnis itu harus dihitung yang pertama adalah durability atau konsisten tersebut sampai kita, sampai kapan. Karena banyak, bisnis itu hanya bertahan 3-5 tahun. Di samping itu, ketika 3-5 tahun membesarpun, belum tentu istri kita, anak kita, atau saudara kita itu mampu meneruskan. Yang pada akhirnya ketika kita ada kondisi di mana kita sering sakit, atau mulai banyak kesibukan, ditinggalkan ujung-ujungnya bangkrut. Nah, makanya kenapa minimarket berjejaring ini menurut saya adalah pilihan. Yang pertama, kalau berbicara saya sebagai pengusaha itu harus berkaitan dengan pembiayaan. Alhamdulillah dari beberapa pengalaman toko saya, ada yang bisa nyicilin bank secara otomatis. Ada yang masih minus, apa tuh namanya, 1 juta, 2 juta. Tapi secara prinsip, Alhamdulillah kalau pemilihan lokasinya tepat itu bisa nyicilin sendiri. Bisa surplus, kalau modalnya dari pembiayaan. Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun mungkin itu bisa menjadi aset dan itu bisa menjadi passive income. Karena harus diketahui juga buat teman-teman sebagai pelaku bisnis, buat niat, bukan niat menggurui ya. Bisnis itu harus dilihat yang pertama adalah passive income-nya. Karena kalau seseorang pebisnis hanya active income yang dikejar, pada masa sudah tua atau sering sakit-sakitan, akhirnya yang ada jualan aset. Tapi ditahan dulu, Jin, ini kayaknya menarik nih. Setelah dari beberapa bisnis tadi kemudian mengerucut ke toko modern, kelihatannya informasinya cukup menarik. Tapi ditahan dulu karena kita harus istirahat dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik teman-teman, ini adalah toko pertama minimarket saya yang dengan pola grand opening. Kenapa di neon box-nya itu bukan memakai branding alfamat? Ada penjelasan detail di sesi berikutnya atau bisa via japri kenapa tidak memakai branding alfamat. Toko ini adalah toko yang alhamdulillah secara performa bagus dan layak. Secara hitungan alhamdulillah bisa buat menicil di perbankan karena secara cash flow pendapatannya bisa lebih dari cukup untuk dicilan perbankan. Dan toko ini berjalan otomatis karena dikelola oleh alfamat. Jadi kita benar-benar passive income. Bagi teman-teman yang memang kepengen dapat passive income dengan segala keterbatasan dana atau apa, kita bisa join bareng-bareng. Kembali lagi di program Mitra Bisnis. Tadi di segmen pertama cukup menarik ya. Dari sekian banyak bisnis ternyata bisnis retail atau mungkin toko modern ini yang tadinya dianggap keuntungannya enggak signifikan. Ternyata pengusaha kemudian melihat peluang yang cukup bagus. Tadi sudah sempat ada bocorannya bisa dilanjutkan itu sih. Kayaknya anu ya, akhirnya Pak Haji tadinya enggak melirik ini, ini menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan gitu. Jadi setelah adanya COVID itu kita tersadar bahwa bisnis yang pertama itu harus aman. Harus aman ya? Aman. Jadi dari sisi nilai investasi jangan sampai yang tadinya kita pakai motor, habis itu jadi jalan kaki. Atau yang tadinya, mohon maaf, punya uang malah jadi gelandangan. Itu harus dilihat dari sisi keamanannya. Yang kedua dari sisi bisnis itu apakah ketika kita harus berkanan dengan perbankan misalkan, apakah itu dari sisi profitnya itu bisa nutup? Ada hitung-hitungannya itu ya? Ada semuanya. Nah yang ketiga adalah bisnis tersebut bisa diwariskan apa enggak. Karena saya pribadi mempunyai banyak teman yang cukup secara ekonomi dia di atas rata-rata. Tapi ketika dia sudah tidak produktif, anaknya itu tidak mau ngurusin bisnisnya. Enggak bisa menjalankan. Enggak bisa menjalankan. Akhirnya bisnisnya pada enggak jalan. Pada hancur. Nah kenapa saya fokus di sana? Ya itu. Dari sisi keamanan, dari sisi profit bisa mijirin kebal, terus dari sisi bisa diwariskan, semuanya terwakili. Gitu. Ini omong-omong Pak Haji sudah punya berapa outlet atau berapa toko dan itu apakah itu semua franchise, walau laba, atau ada yang dikelola mandiri? Saya tidak elok ya ketika menjawab berapa jumlahnya. Kan kayak gitu. Nah tapi kalau yang saya kelola sendiri saya ada tiga. Kalau yang franchise, alhamdulillah ciciran saya 254 juta. Jadi bisa dibayangkan kira-kira berapa. Kenapa saya tidak bisa menjawab banyak hal yang tidak perlu saya sampaikan. Dari cerita tersebut, itulah artinya dari bisnis yang sudah dikelola dari yang sudah berapa belas tahun tadi sampai akhirnya di pandemi kemudian. Wah ini menarik kemudian dikembangkan-dikembangkan ini. Itu dimodal sendiri atau dari pihak perbankan dan apakah itu bisa nutup sih? Oh iya. Jadi gini, saya namanya mencari modal itu banyak cara. Saya melakukan kerjasama atau kita bikin perusahaan bareng-bareng dengan teman-teman yang dekat yang percaya. Jadi ada beberapa teman-teman dekat, kita bikin satu toko itu join. Saya 50-50, sahamnya 50%, 50%. Ada juga yang dia minta 90%, saya 10% dan lain-lain. Bahkan ada juga, satu toko itu pemiliknya 116 orang. Waduh, satu toko itu 116 pemilik. Jadi ada yang satu toko milik satu orang, ada yang milik beberapa orang, ada yang milik banyak orang. Itu berjalan bisa? Ya berjalan. Makanya tadi, kalau dari pertanyaan Mas Robi, permodalannya dari mana? Saya dari perbankan, ada. Dari teman-teman ada, dari pola crowdfunding, itu ada. Itu ada hitungannya semua ya? Ada hitungan semua dan kita. Yang terpenting adalah keamanan tadi. Bahwa kita itu bukan hanya membeli bisnisnya, tapi membeli tanahnya atau propertinya. Di mana properti tersebut itu SHM. Berarti, selama bisnis itu berjalan, ya sampai kiamat nilai finansasi. Ada nilai aset yang bisa, nilainya akan bertumbuh terus. Betul, betul. Selain itu, dari bisnisnya sendiri juga menguntungkan. Jadi ada dua keuntungan ya. Jadi gini, kalau berbicara apakah itu masuk, dari pengalaman bisnis, kebetulan saya punya beberapa toko itu, ada yang dari total modal bisa, mohon maaf, dapat 3%. Misal, total modalnya 2 miliar, dapat 60 juta. Ada nggak yang modal 2 miliar dapat 10 juta? Ada juga. Tapi kita berbicara rata-rata. Disitulah jam terbang yang menentukan. Bahwa kejelian, lokasi. Nah, kejelian lokasi dan lokasi itu yang menentukan kita akan seperti apa. Tapi, Alhamdulillah, beberapa yang memang saya sampaikan, ada yang dari teman-teman, ada yang crowdfunding, rata-rata ya bisa sampai, untuk pasif income-nya ya, itu bisa 1% per 1 bulan. Jadi, apa itu namanya, 12% setahun. Itu dari sisi pasif income-nya ya. Jadi dalam bisnis itu harus ada tiga ya, Mas Robi. Yang pertama, ketika berbicara bisnis itu, harus dilihat apakah kita menjadi aktif income atau pasif income. Nah, di dalam bisnis minimarket ini, kita kan ada tiga keuntungan, Mas Robi. Yang pertama adalah dari pasif income-nya. Pasif income-nya. Ya, di mana kita tidur, tahu-tahu di rekening masuk. Gitu kan. Nah, ini yang semua orang mau ini. Ya. Nah, yang kedua, kenaikan dari propertinya, dari kapital gain-nya. Nah, jadi, mohon maaf Mas Robi, ketika rata-rata karyawan, adanya kenaikan barang atau inflasi itu pusing, bagi pengusaha yang pemain properti, dia malah mendapat keuntungan. Itu, apa itu namanya? Di kapital gain-nya. Nah, yang terpenting adalah, dari sisi portfolio income-nya, bisnis itu bisa diwariskan enggak? Saya berani memastikan, bisnis itu, bisnis dan propertinya bisa diwariskan. Karena hari ini, banyak pengusaha yang hanya bisa mewariskan propertinya saja, tapi bisnisnya tidak bisa diwariskan. Dengan alasan tidak cocoklah, atau memang tidak sesuai dengan passion-nya, atau dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting, dimana memang kita, saya pribadi, kenapa mengambil langkah itu? Mengamankan untuk masa tua. Jangka panjang. Jangka panjang. Estimasinya bisa sampai berapa tahun sih, untuk bisnis ini, kalau hitungannya Pak Ajin Anang? Nah, ini juga perlu kejelian. Kalau berbicara standar, rata-rata mereka memakai sistem GSB di dalam membangun. Contoh, jalan nasional itu, mundur dari, bangunan itu akan mundur dari, as jalan itu 15 meter. Nah, kalau saya pribadi, memproyeksikan, bangunan saya itu sampai 50 tahun, saya bisa mundurkan 30 meter. Ada cara-cara, walaupun kita mundur dari, bibir asfal itu 30 meter, tapi tidak kelihatan, tidak kelihatan mundur, atau kelihatan jauh. Karena kita tinggikan, dengan ketinggian kurang lebih, di angka 1,5 sampai 2 meter, dimana, itu akan menjadi, kelihatan gak, gak terlalu jauh. Jadi bangunannya, itu akan, bisa, long term. Waktunya. Kalau bisnisnya, diprediksi akan, survive, bertahan lama, karena ini kebutuhan pokok. Betul. Nah, tapi yang kalah, biasanya dibangunannya. Betul. Karena bangunannya, bangunannya itu diproyeksikan, tidak jangka panjang, jalan ada lebaran, jalan ada peninggian, maka dia akan, harus bangun ulang, atau renovasi. Betul. Tetapi Pak Haji, itu bisa prediksikan, bahwa bangunan yang dibuat, itu long term. Waktunya bisa panjang. Ya, betul. Jadi gini, saya melihat, para pengambil keputusan, di bidang retail, atau pengusaha itu, seringkali mengabekan, tentang, yang namanya, investasi di bangunan. Dimana, parkiran tidak pernah, diperhitungkan, atau masuk ke dalam pertimbangan. Alhamdulillah, saya bikin, dua lokasi itu, hari ini, dengan total waktu itu, hanya modal 1,8. pendapatannya, kurang lebih 2 persen. Jadi 35 juta, sampai 40 juta. Kenapa, itu menjadi yang terbaik, dari 6 lokasi, di sekitarnya. Karena, semua orang mengatakan, parkirannya, luar biasa. Itu, contoh Mas Robby. yang namanya, jalan itu, akan naik, maksudnya meninggi ya, akan selalu ditinggikan, dan akan selalu ada lebar. Nah, itu sudah saya proyeksikan, untuk beberapa puluh tahun, tidak sampai, kehabisan parkir, atau orang kesulitan, untuk parkir. Ini, tentunya ini, apa ya, semakin penasaran, saya dengan, apa, konsep bisnis, atau, retail, toko modern ini. Dan, tentunya, untuk bisa memiliki, satu toko, itu, dari mulai tanahnya, bangunannya, atau franchise-nya, dan sebagainya, itu secara detail, seperti apa, sampai perhitungan keuntungan. Nah, ini nanti, saya akan kupas, di segmen selanjutnya, segmen ketiga, setelah yang satu ini. Baik, teman-teman, ini adalah, salah satu toko, yang dimana, kepemilikannya, hanya dua orang. Kebetulan, saya pribadi itu, hanya punya, 10% dari, total saham, yang, kita investasikan, di sini. Toko ini, kurang lebih, sudah setahun setengah, dan, Alhamdulillah, dari, total investasi kita, sangat-sangat baik, lebih dari, cukup, untuk bicara progres, apa yang pernah, saya presentasikan. Toko ini, berdiri, di, kecamatan, Cilacap, yang berbatasan langsung, dengan, Kabupaten, Banyumas. Kembali lagi, di program, Mitra Bisnis, kalau segmen pertama, dan kedua, tadi, kita kupas, bisnis apa, yang proper, yang bagus, dengan, pandemi aman, krisis aman, ternyata, dari pengalaman, entrepreneur, Pak Haji Nanang Anggoro, ada, bisnis, retail, atau toko modern, yang kemudian, ini cukup, bisa bertahan, dan trennya cukup, positif. Kalau tadi, sudah dijelaskan, berbagai macam, sudut ya, penjelasannya, kalau kali ini, saya penasaran, lebih detail ini, Kalau mau bikin, satu lokasi, itu, permodalannya sampai berapa, kira-kira? Kalau berbicara, permodalannya sampai berapa, agak susah, karena nilai tanahnya, di setiap lokasi, itu berbeda-beda. Berarti nilai tanahnya, gak bisa fix? Ya, gak bisa fix. Yang bisa fix sekarang dulu? Yang bisa fix itu adalah, bangunan, kelistrikan, modal kerja, perizinan, dan lain-lain, itu, kurang lebih sama. Di satu, sama. Ada pun, ada perbedaan, itu hanya yang membedakan, adalah, UMP, Upah Minimum Kabupaten tersebut. Tapi bedanya, gak signifikan. contoh, saya punya, mau membangun nih, di wilayah Kabupaten, Kabupaten Banyumas, dan Cilacap, gitu kan, mengajunya kepada, UMK, UMP, Jawa Tengah, harganya sudah kebaca. Tapi, saya kan kebetulan, investasi selain ada di Jawa Tengah, itu kan di Palembang, itu kan di Padang, di Kalimantan, itu yang akan membedakan. Tapi, kalau berbicara rata-rata, di angka kurang lebih 1,5. 1,5 itu dari mulai bangunan, kelistrikan, perizinan, modal kerja, sampai dengan, grand opening, di luar tanah. Di luar tanah. Di luar tanah. Nah, sekarang, kalau tanahnya fluktuatif ya, bukan fluktuatif, tetapi ada yang harganya, rendah, ada harganya sedang, harganya rendah, apa ini gak, berpengaruh ke, keuntungan? Gini, kita, berdasarkan jam terbang yang sudah kita alami, kita akan coba menghitung versi kita, kan gitu kan, dimana ketika tanah, misalkan harga tanahnya 500 juta, berarti total modal itu 2 miliar. 2 miliar, standar kita kan, kita harus dapat 1% per 1 bulan atau 20 juta per bulan ya, dimana berarti kita harus ngejar omset kurang lebih di 250 juta atau 8.300.000 per hari, gitu kan. nah disana ada hitungannya semua, ketika kita investasi di tanah harga 1,5 misalkan gitu kan, nah disana, berarti kita akan total modal itu di angka 3 miliar, 3 miliar itu berarti kita harus dapat 30 juta, dimana ketika 30 juta itu kita harus di omset sekitar 13 juta atau 360 juta per 1 bulan. Nah itu semuanya ada hitungannya, dimana cara menghitungnya itu satu dari kepadatan penduduk, itu satu, jadi area 500 meter itu kepadatan penduduknya seperti apa. Nah yang kedua itu dari area trafiknya, jadi lokasi tersebut itu di jalan nasional, jalan kabupaten, atau jalan apa, kan gitu. Nah disana area trafik itu yang akan datang itu orang dari luar kota atau hanya lingkungan, itu kita bisa estimasikan. Nah berikutnya lagi nanti, apa tuh namanya, dari pendapatan lain-lain, dimana kita bisa menyewakan tenan dan lain-lain. Semuanya ada rumusannya, jadi tidak selalu bahwa nilai tanahnya murah itu akan lebih menguntungkan, dan ketika nilai investasinya besar itu jauh merugikan, tidak. Yang terpenting begini, kita tidak pernah tahu tentang bisnis itu akan seperti apa, apakah akan untung besar banget, enggak, atau rugi apa enggak. Kalau berbicara lokasinya tepat, dan tidak ada yang dilanggar terhadap apa yang memang sudah menjadi, apa ya, menjadi kebiasaan daripada cara mengelola properti tentang lebar muka, terus masalah parkiran, terus masalah kita tidak boleh ngambil posisi di tikungan, atau ditanyakan. Insya Allah selama ini saya punya beberapa toko, itu enggak ada yang cacat. Jadi kalau lokasi, ada yang 500 juta ada? Ada? Tanahnya ya? Iya tanahnya. Sampai 1 miliar? 1 miliar setengah pun ada. 1 miliar setengah ada. Itu batas maksimal untuk satu lokasi, dari mulai yang tadi modal kerja, bangunan, berizinan, dan seterusnya, sampai tanah itu di angka berapa amannya? Pengalaman saya dari beberapa toko itu, kita ada omset perbesar itu 500 juta per bulan. Atau sekitar 16 juta 500-an per hari ya. Nah, di sana kita bisa mendapatkan 45 juta. jadi setelah rumusan terat tadi, kita simpulkan berarti nominal budgeting maksimal itu ada di 3,5 miliar. Jadi kita bisa membeli tanah di angka 2 miliar. Jadi di angka 2 miliar dengan modal kerja estimasi 1,5 berarti di angka 3,5. Itu masih aman. Aman. Artinya kalau misalnya kita menggunakan pembiayaan perbankan dengan bunga sekian dan estimasi penghasilan itu bisa disimulasikan sih. Bisa. Misalnya, kita total katakanlah maksimal di 3,5 miliar. Ya, 3,5 miliar itu kalau berbicara KPR itu cicilannya kurang lebih 1,3 dari 3,5 itu kurang lebih 45 jutaan ya. Anda baca gitu. Nah, kalau kita bisa dapat omset 500 juta per bulan dikalikan 8,5 persen juga 42,5. Artinya bisa nutup. Bisa close ya? Bisa. Bisa cicilannya dibayarkan oleh pendapatannya. Itu seperti itu. Saya ingin satu contoh sih yang kira-kira modal kerja di ada yang 500? Ada. 500 itu total modal berapa? 1,8. 1,8 miliar? 1,8 miliar. Hari ini perolehan per bulan? Alhamdulillah rata-rata satu tahun ini kita tarik pembukaan satu tahun itu 35 juta. 35 juta. Artinya kalau 1,7 itu katakanlah 1,8 itu kita pinjam di bank itu kita masih bisa ngangsur dan kita masih punya sisa. Itulah yang namanya kita memperbudak uang. Dimana kita pinjam kerekanan 1,8 miliar. Cicilan anggap aja tadi 25 juta. Kita cicilin 25 juta. Dapetnya 35 juta. 10 juta kita kantongin. Dan itu bersifat abadi. Kenapa? Karena 25 juta itu ada tenor waktunya. Katakanlah 10 tahun. Padahal tanah itu SHM. Berarti selama tidak ada force major artinya mohon maaf tahu-tahu ambruk karena gempa atau kena tsunami. Berarti itu akan bisa terus-menerus. Bahkan itu bisa diwariskan dari sisi tanahnya dan sisi bisnisnya. Itu yang paling penting di sana. Nah, menentukan lokasinya ini. Kan tadi kuncinya lokasi, lokasi, lokasi. Itu ada rumusannya atau nanti dari pihak warah laba yang akan melakukan survei? Benar-benar terhitung estimasinya. Jadi semua ada protab atau ada standarisasi SOP-nya. Nah, kalau dari sisi saya sebagai investor itu cara melihatnya adalah efesiensi. Karena kalau dari sisi franchise itu melihatnya dari sisi peluang. Dimana omsetnya semakin bagus itu semakin baik tapi belum tentu bagi kita sebagai investor itu baik. Tapi pada prinsipnya begini Mas Ropi. Prinsip utama dasarnya adalah yang pertama itu harus di pusat ramean. Syukur-syukur didukung oleh fasum-fasos misalkan itu di dekat pasar di dekat perbankan di dekat rumah sakit di dekat alunan itu jauh lebih baik. Nah, itu contoh-contoh syukur-syukur juga bisa mendapatkan tempat walaupun itu di perumahan tapi perumahan elit. Oke, ditahan dulu karena kita tentunya ini harus lebih detail lagi nanti di segmen selanjutnya peluangnya kira-kira masih seberapa banyak ya kan dan bagaimana kita bisa memiliki toko modern tentunya ini akan saya lanjutkan di segmen selanjutnya. Baik teman-teman ini salah satu dari toko yang masuk ke Kabupaten Banyumas toko ini berdiri kurang lebih sekitar satu tahun yang lalu dimana jumlah investornya itu ada tiga dan kebetulan saya memiliki saham 50% dari total investasi yang dilakukan toko ini berbeda dengan yang lain dari sisi lebar muka dan ketinggian rak karena memakai rak di 120 cm kembali lagi di mitra bisnis sampai tadi segmen ketiga cukup lebih mendetail ya satu lokasi toko modern retail dengan estimasi pendapatannya dan keuntungannya seperti apa ternyata cukup menjanjikan nah sekarang di segmen keempat saya penasaran ini kalau saya ingin memiliki satu toko modern atau retail ini seperti apa caranya ya jadi yang pertama menentukan toko modern itu yang pertama lokasi dan lokasi lokasi dan lokasi mas Robi sudah punya tinggal menyiapkan modal kerja dan bangun dan kelistrikannya setelah disurvey tentunya ya setelah disurvey apakah itu layak keuntungannya itu sudah bisa diukur ini kira-kira estimasi per hari dapat berapa atau per bulan bisa sudah bisa walaupun namanya hitungan tetaplah hitungan tapi kita kerjasama dengan perusahaan yang dia sudah punya jam terbang yang lebih dari 30 tahun jadi kita dia bisa membuktikan apa yang dia tulis dan apa yang dia jelaskan jadi kalau sudah punya lokasi lokasinya disurvey oke tinggal nambai bangunan modal kerja kelistrikan dan lain sebagainya estimasi di 1,5 ya 1,2 sampai 1,5 1,2 sampai 1,5 terus kalau kemudian apa enggak punya lokasi enggak punya lokasi ketika mas Robi punya dana gitu kan kita bisa sharing sewa bisa sewa bisa sewa bisa tapi tidak disarankan mungkin ya karena tidak ada kapital gainnya ya betul resikonya lebih besar ketika sewa kenapa karena hitungannya kalau hitungan kita dari total itu akan BP dalam 44 tahun seringkali ketika sewa harga sewanya nanti naik jadi secara hitungan bisnis itu tidak rekomen lebih baik memang beli propertinya beli kalau enggak punya survei begitu sudah survei dapat tentunya itu dengan perhitungan itu bisa didampingi ya bisa nanti kalau misalnya ada pemirsa mungkin wah saya kayaknya menarik nih bisnis ini bisa ada nomor yang bisa dihubungi mungkin sih oh iya nanti nomornya saya share ya iya oke nanti kita sertakan ya mungkin kalau misalnya pengen bisnis toko modern saya punya modal nih yang aman kira-kira bisnis apa bisnis toko modern nanti bisa konsultasi atau bisa menghubungi nomor ini ya di nomor ini nanti bisa komunikasi nanti Pak Jinanang bisa membantu menjadi konsultan mendampingi nentukan lokasi dan seterusnya siap kalau punya uang nah sekarang kalau misalnya kayak saya modalnya terbatas untuk satu lokasi bisa sampai 2,5 miliar sampai 3,5 miliar kalau kemudian saya keuangannya terbatas bisa punya toko modern gak sih jadi begini berangkat dari kebetulan saya sering discuss dengan Mas Roby bahwa kita berangkat dari saya sekolah aja gak mampu artinya saya paham betul lah bagaimana kita untuk bisa bertahan hidup nah dari rasa kepengen setidaknya bermanfaat bagi masyarakat akhirnya saya tercetus ide dimana teman-teman yang hanya punya budgeting sangat sedikit bagaimana dia mengamankan kehidupannya karena banyak orang yang lupa selalu bekerja aktif income ketika dia sudah tidak produktif lagi dia akhirnya kesulitan makan aja sulit nah Alhamdulillah saya sudah melakukan beberapa upaya dan beberapa cara jadi akan kita hitung begini Mas Roby jadi ketika kita katakanlah ada dapat tanah harganya 500 juta misalnya gitu ya nah tadi kan sudah disampaikan bahwa bangun itu estimasinya di 1,2 sampai 1,5 katakanlah ketemunya 1,3 berarti kan total 1,8 nanti kita akan bagi seribu jadi berarti perlembar sahamnya itu 1.800.000 jadi Mas Roby ketika punya uang 1.800.000 itu akan bisa memiliki alfamat memiliki minimarket nah dari cerita tersebut nanti sistem pembagiannya seperti apa sistem pembagian itu per tiap 3 bulan jadi misalkan dapatnya dari 1,8 tadi dapatnya alhamdulillah gitu kan itu 30 juta ya 30 juta itu kita bagi seribu Mas Roby punya selembar saham berarti 30 juta dibagi seribu kan 30 ribu ya nah 30 ribu berarti dari uang 1.800.000 nya Mas Roby itu akan dapat 30 ribu nah akan kita share atau kita transfer ke tempatnya Mas Roby itu per tiap 3 bulan berarti dapat 90 ribu dengan uang 1.800.000 mungkin ada pertanyaan kok kecil banget ya nah disana harus dipastikan menurut saya itu besar kenapa daripada Mas Roby punya uang ketika masuk ke tabungan yang ada malah minus kan nah itu satu ketika didepositokan pun itu saat ini di angka maksimal 5 persen artinya punya uang 100 juta aja 5 persen dari 100 juta itu cuman 5 juta nah ketika 100 juta dari 5 persen dari itu kadalah 500 ribu kan gitu kan nah 500 ribu itu dibagi 12 akan lebih kecil itu contoh nah dari gambaran cerita di atas itu kita menggaransi Mas Roby di bisnis retail yang saya alami ini saya bisa menggaransi kepada teman-teman atau masyarakat ini itu sekitar 8 persen per tahun minimal jadi lebih tinggi dari deposito ya lebih tinggi dari apalagi dengan tabungan ya ini jauh lebih dan ini masanya panjang ya makanya tadi prinsip bisnis yang harus diketahui dalam bisnis minimarket atau toko modern ini tiga hal yang pertama adalah pasif income yang kedua adalah apa itu namanya kapital gain dimana kita membeli tanahnya yang ketiga adalah portfolio income dan disini rumus tonggak pertama adalah keamanan jadi tidak bagaimana bisa menjamin saya investasi beli satu saham katakanlah 1,8 juta dengan estimasi per bulan katakanlah 30 ribu ini aman uang saya jadi secara pengamalannya kan yang pertama kita akan bikin perusahaan dimana mas Robi itu tercatat di kementerian kehukum dan HAM itu memiliki saham di perusahaan tersebut sahamnya tidak dibatasi saya boleh beli satu dua misalkan 100 lot bisa tinggal dikalikan sesuai dengan investasi di satu titik tidak sama lokasi ini dengan lokasi lain bisa berbeda persiap lembar sahamnya betul jadi kalau misalnya bicara keamanan ini satu lokasi hanya dimiliki oleh seribu lembar saham betul nah seribu lembar saham itu nanti akan dibagi ada berapa orang betul kalau misalnya bisa mungkin yang sudah berjalan bisa sampai berapa orang 116 orang 116 untuk satu lokasi ya ada satu lokasi yang punya 116 orang itu sudah berjalan berapa lama sudah ada sekitar setahun setengah setahun setengah ini dan pembagiannya apa semua aman gitu ya kalau tidak aman pasti ada suara-suara sumbang di masyarakat ya dan gak mungkin berani talk show seperti ini ya betul prinsipnya simple ketika kita kerjasama dengan mohon maaf ya banyak orang itu resikonya lebih besar makanya saya mencoba mengajak itu karena ada beberapa teman-teman yang tadi 116 mas kenapa gak dibuka lagi kayak gitu kan secara jujur sebenarnya repot ya mas Romy kalau membuka itu kadang-kadang sudut pandangnya itu dianggap terlalu kecil dan lain-lain karena itu tapi ya berdasarkan tadi ini memberikan peluang kepada masyarakat ya kan selama ini wah toko modern itu hanya pemilik modal besar nah itu ya wah toko modern itu dikuasai kapital dan lain sebagainya banyak korporasi ternyata kita masyarakat juga bisa memiliki dan bisa mendapatkan bagian keuntungan dari situ juga luar biasa kalau peluangnya sekarang untuk wilayah Banyumas apakah lokasi-lokasinya masih memungkinkan atau bahkan udah pernah survei sampai ke beberapa daerah jadi saat ini ya kita bicara saat ini saya itu ada dua lokasi yang memang saya buka untuk teman-teman yang pertama itu di Cinangsih Cilacar wah ini bisa dicek nih yang tertarik langsung di Cinangsih ada lagi proses pembangunan ya sudah 70% 70% ya cuman karena kebetulan saya bulan Juni pertengahan ini mau haji kemungkinan pulang haji baru bisa train opening karena saya gak mau juga gara-gara bisnis sesuatu yang wajibnya itu malah agak sedikit kelenderan gitu ya mas Lopi yang kedua yang kedua itu di Sukoharjo itu lokasinya premium banget dimana itu mas Lopi depan Kopassus depan Kopassus Sukoharjo ini sedang dibangun juga belum itu prosesnya kebetulan saya kan ketika ketika apa ya mau membuka crowdfunding ini kan saya beri tanahnya dulu supaya apa saya bisa menunjukkan secara legalitas ini loh saya sudah masukin sekian lembar saham selaku saya yang buka gitu kan jadi sudah saya kuasain tanahnya nah disana tinggal teman-teman apa yang mau masuk siapa saja semakin menarik tapi ditahan lagi nanti kita saya nanti di segmen terakhir saya akan lebih ke ini ya bagaimana sih kalau kita pengen punya bisnis toko modern baik saya modal sendiri atau saya harus bekerja sama dengan banyak orang yang aman tentunya jangan kemana-mana setelah yang satu ini baik teman-teman ini adalah salah satu dari beberapa toko kami dan ini adalah toko yang dimana investornya itu kurang lebih di 116 atau 17 orang dengan buka kurang lebih di 3 tahun yang lalu dan puji Tuhan ini adalah toko di perbatasan antara Cilacap dan Banyumas dan ini adalah salah satu toko yang terbaik dari yang kami miliki kembali lagi di mitra bisnis kalau dari 1 sampai 4 segmen 1 sampai 4 tadi saya cukup terbuka dengan penjelasan dari Pak Haji Nanang tentang bisnis toko modern atau retail yang tadinya mungkin orang menganggap ah itu bisnisnya orang pensiunan ini ya memang betul kalau sudah pensiun tetap jalan nah ini saya ingin apa ya dari obrolan panjang kita saya ingin garis besar atau kesimpulannya bisnis ini seperti apa ada 5 poin di bisnis minimarket para laba ini yang saya bekerja sama dengan perusahaan multinasional yang pertama aman karena sekali lagi propertinya dibeli jadi bukan sewa bukan apapun intinya propertinya dibeli jadi ketika ada apapun kita bicara resiko apapun ya nah itu ada pertanggung jawaban bahwa ini loh dan itu bisa diaudit sekali lagi ya artinya pembeliannya berapa dimarkap apa enggak saya siap semua transparan ya semuanya transparan sampai akhirnya omset tiap bulan berapa apa segala macam itu bisa diakses ya kalau berbicara omset kita ada dikasih dari pihak kerjasama kita itu kita dikasih aplikasi dimana 300 orang itu nanti saya kasih email yang harus masuk sama passwordnya jadi semuanya bisa ngecek omset harianya berapa omset bulannya berapa surplus kerasnya berapa ditransfer bulan berapa semuanya ke detek jadi kita enggak bisa mohon maaf ya tanda kutip main-main itu enggak bisa itu dari sisi keamanan karena ini nah yang kedua bahwa itu menguntungkan satu berdasarkan pengalaman saya itu mendapatkan kalau dari sisi pasifat income-nya itu 8-10% jadi kalau yang 2 miliar itu kalau ditarik mundur itu saya bisa dapat 10% tapi saya berbicara minimal itu 8% ini pengalaman bahkan ketika bicara agreement saya itu akan menggarisbawahi di perjanjian tersebut itu minimal sama dengan deposito jadi ketika resiko A B nah itu ini nah yang ketiga adalah capital gainnya saya mau cerita saya membeli tanah tadinya hanya 300 juta begitu saya bangun jedir langsung naik sebelahnya gitu kan dan kenaikannya gila gitu kan sampai 200% jadi disana capital gainnya itu bisa dalam waktu tertentu itu bisa sampai 100% capital gainnya tergantung kita pemilihan lokasinya karena kebetulan saya orang desa jadi saya melihatnya dari beberapa sudut pandang saya mencari properti yang murah tapi itu potensi potensi dimana itu akan terjadi pemukiman terus takar uangnya juga memang buat industri atau apa itu nanti ada kenaikan yang luar biasa dari sisi capital gainnya kita bisa dapat 10-15% jadi kalau diakumulasikan itu saya hitung sekitar 18-25% dari sisi income incomenya nah yang berikutnya adalah yang pertama dari sisi keamanan yang kedua dari sisi incomenya pasif incomenya ya yang ketiga dari sisi capital gainnya tadi itu nah yang keempat dari portfolio incomenya dimana amit-amit ya mas Robi hari ini kita kerjasama sehat ya kan mohon maaf amit-amit usia kita ya kan ketika meninggal apakah itu bisa diwariskan kebetulan nanti di dokumen yang saya minta ke mas Robi selain data diri nomor rekening NPWP untuk tujuan surplusasi itu nanti masuk itu kan nanti dilampirkan juga kat kakak dimana siapa yang berhak andaikan terjadi risiko kan gitu kan jadi bisnis ini investasi beli saham bisa diwariskan bisa diwariskan itu seperti itu dari sisi keamanan jadi alhamdulillah tadi kita bekerjasama kalau saya hitung total itu sekitar ada sekitar 200 orangan ya selalu ada yang tidak sependapat selalu tapi dari rata-rata 90% mereka nyaman karena ya alhamdulillah ada beberapa ya beberapa yang saya gak pernah janji muluk-muluk ini 1,8 masuk mas nanang kira-kira sih dapetnya berapa yaudah saya ngomongnya itu 10% setahun berarti 180 juta ya nah kalau dibagi ini berarti 15 juta dapetnya 35 coba gimana nah itu contoh ya tapi saya akhirnya nambah lagi nambah lagi sekarang punya 3 sudah punya 3 akhirnya minta nambah terus ya akhirnya minta nambah minta nambah terus tapi kalau misalnya saya punya nih satu lokasi mau saya jual bisa sih punya satu lokasi satu lokasi waralah apa bisnis ini punya satu lokasi terus kemudian saya merasa saya butuh dana nih mau saya jual bisa oh sahamnya dijual kembali bukan kalau perorangan oh bisa bisa langsung bisa ya bisa karena kerjasama dengan pihak itu kan dalam bentuk badan usaha badan usaha badan hukum dan badan usaha jadi ada pengalaman itu sih Pak Haji mengakuisisi atau membeli jadi kita juga mohon maaf jual beli perusahaan jadi ada perusahaan yang notabene nya dia ada masalah tertentu biasanya konflik yang utama adalah konflik keluarga ada perceraian ada warisan dan lain-lain nah itu peluang ya bisa diakuisisi tapi kalau yang misalnya dia crowdfunding seperti yang tadi saya jual saham juga bisa bisa semuanya bisa karena itu memang secara legalitas itu diketahui oleh Kementerian Hukum dan HAM dan itu tersata di akta notaris notarinnya ada semua oke mungkin ada pesan-pesan nih buat masyarakat terkait dengan bisnis ini karena tentunya banyak sekali ada penipuan ada apa mungkin ada yang harus diwaspadai hati-hati ya yang terpenting bagi masyarakat pemerintah PV saya kebetulan berangkat dari orang yang notabene nya sekolah pun tidak mampu dimana tahu persis bagaimana rasanya makan aja susah dari cita itu berhati-hatilah ketika berinvestasi ke siapapun nah disana lihat track recordnya seperti apa masuk akal apa tidak di dalam bisnis itu logika sederhananya kalau untungnya lebih gede dari bank apa yang dia pinjam nah disana tadi saya sampaikan saya pinjam ke bank cicilan sate ini itu kurang lebih di 250 dan alhamdulillah bisa di PIN checking kartep saya saya pampangin teman-teman semuanya ketika kalian ngeliat apa ya PIN checking saya secara bisnis ya kalau saya sempat personal mungkin pasti ada keurangan kalau secara bisnis saya siap untuk diaudit nah disana yang pertama itu masuk akal apa tidak kalau janji-janjinya terlalu manis sudah hindari nah yang kedua dari sisi keaman dan semuanya sudah saya jelaskan dan yang terpenting Bapak Ibu semua pemirsa TV amankan dulu masa tua kita jangan terlalu ambisius kepada aktif income dimana saat kita sehat itu mengumpulkan mengumpulkan eh gak taunya karena beban mental beban mental dari bisnis itu kan banyak ya tagian macet karyawan maling dan sebagainya akhirnya kita lupa untuk berinvestasi pasif income kejarlah sesuatu yang memang belum terjadi tapi kita sudah mengantisipasi mengantisipasinya karena ada beberapa cerita mohon maaf orang tersebut itu pemborong mas Lobi awal pertama istrinya meninggal terus tiga tahun kemudian meninggal asetnya karena asetnya itu hutang gitu kan akhirnya si anaknya itu tidak mampu menyicil akhirnya diambil ada tiga anaknya yang notabene satu saat ini jadi TKI yang kedua dia kuliah tapi dibiayai oleh saudaranya yang terakhir anaknya itu diambil sama mantan membantunya nah ini saya bukan menceritakan kejelekan orang tapi maksud saya ironis ya kalau kemudian orang itu tadinya mau berinvestasi di tempat yang benar maka keluarganya terjamin betul nah kalau bicara pengelolaan ini memang bisnis yang memang tidak perlu pusing ya sih ya jadi kita kan franchise ya franchise dimana seluruh pengelolaan itu dilakukan oleh pihak ketiga stok barang dirampok orang dicuri karyawan dimpaling apapun bahkan barang rusak pun kita gak ada urusan jadi kita itu urusannya mohon maaf ketika ada prema nah itu baru urusan kita atau perbaikan ngecat atau apapun itu urusan kita tapi pada prinsipnya saya punya banyak toko bukan banyak ya artinya ada beberapa toko gitu kan alhamdulillah saya dengan pendapatan yang menurut saya lebih dari cukup itu saya gak pernah ngerasa saya diperbudak uang itu yang terpenting dan disini harapan saya seluruh masyarakat Indonesia itu memang harus berpikir tiga cara yaitu investasi jangka pendek menengah dan jangka panjang dan disini yang saya sampaikan ini adalah investasi jangka panjang dimana kita belum terjadi kita sakit belum terjadi kita tua tapi kita sudah mempersiapkan karena alangkah enak ketika pada masa tertentu kita gak kerja tapi dapat income yang tanpa kita kerja kurang lebih begitu oke terima kasih Pak Jinanang Anggoroh informasinya cukup inspiratif cukup bermanfaat dan tadi ada pesan-pesan yang cukup mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran dan kalau saya dapat bisikan dari Pak Jinanang peluangnya masih terbuka luas kita tidak harus melihat bisnisnya harus terlihat setiap hari tetapi sudah pasti walaupun jauh tetapi kalau kepemilikannya milik kita itu sudah otomatis dia akan berputar bisnisnya dan peluangnya cukup luas dan Anda bisa menjadi pemilik bisnis ini terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya tentunya mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan atau narasumber saya Pak Jinanang sampaikan untuk mohon dimaafkan dan kita akan berjumpa di lain kesempatan sampai jumpa dan selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dimana saat ini tanggal 23 Mei 2023 sudah ada investor total 4 orang mudah-mudahan mohon doanya buat teman-teman semua ini bisa berkah dan bisa berproges dengan baik secara income terima kasih selamat menikmati selamat menikmati